Halo guys, balik lagi bersama kami di channel Wawasan Ilmu Lautan masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap Terutamanya di wilayah laut dalam yang minim cahaya dan oksigen serta bertekanan tinggi Lingkungan tersebut menyulitkan manusia untuk menjelajah dengan mudah Bahkan dengan teknologi canggih yang ada saat ini Lingkungan yang demikian didiami oleh penghuni dengan penampilan aneh Bahkan beberapa diantaranya berukuran raksasa Beberapa makhluk ini mengalami sebuah fenomena yang disebut sebagai Deep Sea Digentism Makhluk penghuni laut akan berukuran lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya yang tinggal di prairan dangkal Berikut adalah beberapa makhluk laut dalam berukuran raksasa yang pernah ditemukan Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe Dan nyalakan notifikasi agar kalian mendapat info terbaru dari video kami Kutu Laut Raksasa atau Giant Aisopod Kutu Laut Raksasa atau Giant Aisopod merupakan jenis aisopoda terbesar yang tinggal di dasar laut Dilansir laman National History Museum, serangga laut ini tinggal 500 meter di bawah permukaan laut atau lebih Hewan yang sejatinya masih berkerabat dengan kepiting ini punya ukuran panjang sekitar 30 cm Di dasar laut yang sepi dan minim makanan, kutu laut raksasa menanti makanannya yang berupa bangkai ikan untuk jatuh Diduga, karena tidak adanya predator dan faktor-faktor lainnya, kutu laut raksasa tumbuh lebih besar dari saudara-saudaranya yang tinggal di prairan dangkal Kepiting laba-laba Jepang Kepiting laba-laba Jepang atau Japanese Spider Crab merupakan jenis kepiting yang bukan main ukurannya Spesies terbesar yang pernah ditemukan dari kepiting ini punya rentang kaki selebar 4 meter Sementara, rata-rata panjang mereka yakni 3 meter dan berat 16-20 kg Kamu bisa menemukan kepiting raksasa ini di sekitar prairan Jepang Mereka mendiami dasar laut berpasir dan berbatu pada rata-rata kedalaman 150-300 meter di bawah permukaan laut Mereka bukan pemburu yang aktif Kepiting laba-laba Jepang lebih sering memakan sisa bangkai dan materi membusuk yang jatuh serta mengendap di dasar laut Raja Herring Raja Herring atau lebih dikenal sebagai Giant Orphys merupakan satu dari tiga spesies ikan orphys Berbeda dari dua saudaranya, Giant Orphys bisa tumbuh sangat besar Pernah ditemukan spesimen dengan ukuran sepanjang 8 meter Bahkan ada laporan seekor Giant Orphys sepanjang 11 meter Dan berat mencapai 272 kg Tak banyak yang diketahui dari ikan satu ini Tinggalnya jauh di dalam laut Mulai dari 15-1000 meter di bawah permukaan laut Hal ini membuat ikan ini sulit ditemukan apalagi dipelajari Giant Orphys diduga sebagai makhluk dibalik mitos monster-monster laut berukuran raksasa pada beberapa budaya Biarpun ukurannya besar, ikan ini cuma makan plankton, cumi-cumi, ikan, dan krill Cumi-cumi raksasa Cumi-cumi raksasa atau Giant Squid merupakan salah satu yang diapuk sebagai kepalopoda terbesar di dunia Ukuran mantel cumi-cumi raksasa terpanjang yang pernah tercatat mencapai 2,25 meter Dan total panjang termasuk tentakelnya mencapai 13 meter Bahkan, para ilmuwan menduga kalau kepalopoda satu ini bisa tumbuh lebih besar lagi Cumi-cumi raksasa tinggal di kedalaman 500-1000 meter di bawah permukaan laut Mereka diduga memakan ikan-ikan yang tinggal di laut dalam dan jenis cumi-cumi lain termasuk cumi-cumi sejenis Berdasarkan penemuan yang ada, makhluk raksasa ini kerap dimangsa oleh paus sperma Cumi-cumi kolosal disebut-sebut sebagai kepalopoda terbesar di dunia Sekaligus yang paling misterius Belum diketahui pasti seberapa besar ukuran tubuhnya Namun, cumi-cumi ini dilaporkan berukuran 14 meter panjangnya Dengan estimasi berat 150 kg Dan panjang mantel antara 2-4 meter Sama seperti cumi-cumi raksasa Cumi-cumi kolosal tinggal di kedalaman lebih dari 1000 meter Ini membuat keberadaan mereka begitu misterius Sejauh ini, paus sperma diduga menjadi predator dari makhluk satu ini Cumi-cumi kolosal yang berusia muda paling sering ditemukan Karena cenderung berenang tak jauh dari permukaan laut Berikut pembahasan tadi adalah Beberapa makhluk laut dalam berukuran raksasa yang pernah ditemukan Jangan lupa like video ini dan share video ini Serta berikan komentar kalian di bawah Tentang saran-saran kalian untuk video-video kami selanjutnya